Cuma Allah ingin mengajarkan sesuatu kepada Nabi Musa alaihi salam Tentang cara mendapatkan pengetahuan baru Ya Cara mendapatkan apa? Pengetahuan baru Maka dipertemukanlah dengan seorang hamba Yang diberikan rahmat oleh Allah Nah rahmat ini bentuknya luas Termasuk pengetahuan Jadi kalau kita pengen ilmu baru Yang belum tahu Ini caranya Ya Ada dua caranya Ada berapa? Dua Sudah? Yang pertama Disini allama Dombirnya kemana larinya? Hmm? Ke Allah Dombir itu kata ganti Allama dia mengajarkan Dia disini siapa? Allah Allama al-insana Allah mengajarkan dengan sempurna kepada manusia Sebagai bekal beraktifitas mereka Malam ya'lam segala jenis pengetahuan Yang belum diketahuinya Diketahui oleh manusia Karena yang mengajarkan Allah Berarti yang punya siapa? Allah Maka rumus cepat yang pertama Dekati Allah Ya Dekati siapa? Allah Orang-orang yang mendekat kepada Allah Semakin tinggi kedekatannya Semakin cepat diajarkan pengetahuan baru Bahkan yang belum terungkap Di semua bidang ya Di semua bidang Bukan hanya di bidang Untuk pengetahuan saja Untuk menjadi pengajar Jadi rumus pertama Rumus pertama Dekati siapa? Allah Contoh begini Nabi Musa Ini yang viral Kita diminta tiap pekan baca Al-Kahaf Jumat Malam Yasin Pagi, siang Al-Kahaf Itu kalau tiap pekan kita dalami maknanya Pinteran Disitu kan ada empat kisah viral Kisah para pemuda Yang konsisten dengan keimanan dan sukses Sampai abadi kisahnya Yang kedua, dua sahabat Kaya dan sederhana yang berdialog Untuk memberikan pesan Pesan moral dalam berkehidupan Ketiga, kisah Nabi Musa kan Dengan seorang hamba Yang diberi pengetahuan lebih Dan yang keempat Tentang Dhul Karnain Nabi Musa itu kan Nabi Rasul Pengetahuan diberi oleh Allah Cuma Allah ingin mengajarkan Sesuatu kepada Nabi Musa Tentang cara mendapatkan Pengetahuan baru Ya Cara mendapatkan apa? Pengetahuan baru Maka dipertemukanlah Dengan seorang hamba Yang diberikan rahmat Oleh Allah Nah rahmat ini Bentuknya luas Termasuk pengetahuan Termasuk apa? Pengetahuan Ya rahmat itu gini Anugerah yang diperoleh Dengan kedekatan kita Kepada Allah Itu rahmat Sifat Allah yang memberi Dengan rahmat Di dunia rahman Di akhirat rahim Jelas? Misal Ada orang pendosa Pengen taubat Lalu dia mendekat Kepada Allah Karena dia bangun Akses dengan Allah Taubat dia Dekat dengan Allah Yang diberi rahmat Sebanyak apapun dosanya Itu ada di Al-Quran Surah ke-39 Az-Zumar Di ayat 53 Uliya ibadiyalladzina asrafu Ada anfusihim La taqnatumir Rahmatillah Dekat Muhammad S.A.W. Firalkan Kepada setiap hambaku Yang merasa Berlumur dosa Oh dosanya Udah kebanyakan Orang vonis Kayaknya gak mungkin Jadi ahli surga Dekat Allah lalu menyampaikan Indah sekali Hambaku Jangan dengarkan mereka Jangan larut Dalam opini mereka Jangan biarkan setan memprovokasi Jangan putus asa Dari rahmatku Ketika rahmat diberikan Baru turun ampunan Inna allaha yaghfirul dunuba Jamiah Itu rahmat namanya Diuji nih Diuji Belajar diuji Ya kan Sulit memahami Perusahaan diuji Berliku cara mencari Kedudukan diuji Belum naik jabatan Ya Walaupun sudah lengkap persyaratan Misal Lalu Dari ujian itu Mendekati Allah Ya Mendekati Allah Bukan sekedar ikhtiar Dia dekati Allah Dengan sifat tawakalnya Al-Baqarah Ayat 155 Sampai dengan 157 155 ujiannya 156 pendekatan kepada Allahnya 157 Rahmat yang diberikan Ya Wala nabluwannakum Bishayim minal khawfi Wal ju'i Wanaqusim minal amwali Wal anfusi Wathamarat Wabashiris Sabirin Siapa yang sabar saat menerima ujian itu Ayat 156 Dia dekati Allah Turun 157 nya Ketika rahmat turun Baru solusi muncul Datang solusi Itulah rahmat Nah ilmu sama Di tadi Yang Quran surat Al-Kahaf itu Buka ayat 65 Buka ayat 65 itu Apa jenisnya Wa'alamnahu minal adunna ilma ilmu kami Kata Allah itu Pakai na menunjukkan ketinggian Ada ayat 65 Paling kanan pertengahan itu Alaman 301 Kalau gak salah Ya Ada Baikkan Makanya disebutnya laduni Ya laduni itu bukan ilmu punya paduni Bukan Laduni itu kembali ke yang punya La min ladunna Dun itu keatasnya langsung Dengan keagunganku kata Allah Aku tambahkan Jadi ada ilmu khusus Yang memang Allah tambahkan kepada siapa yang dikandaki Sifat mendapatinya Lewat rahmatnya Pencarian mendapatkan rahmat itu Lewat kedekatan Taqorub ilallah Nah cara Bertakorub kepada Allah itu Sempal caranya Dengan meningkatkan taqwa Tingkatkan apa? Taqwa Itu yang dimaksud Al-Baqarah Di akhir ayat 282 Ngajinya begitu Biar kita nyambung Lihat Quran surah 2 Akhir ayatnya 282 Paling kiri sebelah bawah Wattakullah Wayı'allimukumullah Tuh Jelas kalimatnya Wattakullah Dan tingkatkan taqwamu kepada Allah Wayı'allimukumullah Maka Allah berkenan mengajarkan padamu Tambahan pengetahuan Diajarin Teman-teman dari perusahaan ya Sedang berusaha Berinovasi menemukan yang baru Macet Bangun sholat tajud Takwa Cari amalan takwa Ya Sholat Itu amalan khas pertama Ulama itu kalau ada persoalan Sholat Ya Bahkan mau nikah Zik Kalau belum ini tuh Ragu-ragu Sholat Ya Istiharah Istiharah Kalau sudah yakin Jangan istiharah lagi Nanti Bingung lagi Ya Kalau sudah yakin Istiharah namanya itu Ya Sudah ketemu Nah itu Sholat Nanti begitu sholat Ketemu tuh Ide Ya Saya punya beberapa siswa itu Di penyidik Ya Polisian Di TNI Sedang bertugas itu Yang dilakukan ketika Takwa ditingkatkan Puasa Tambah Baca Quran Tambah Allahu Akbar TNI Tiba-tiba Dibimbing oleh Allah Ya Yang harusnya belok kiri Ke kanan Tiba-tiba nemukan Sampai senjata ditemukan Amunisi ketemu Penyidik yang mencari-cari Susah gitu kan Sholat Dapat gambaran Dikasih Itu yang baru Hakim mau mutuskan Ini saksinya Kayaknya banyak Ya Tapi kayaknya Tidak meyakinkan Gitu kan Bagaimana cara Menemukannya Mendekati Allah Ya Hakim kan Wakil Tuhan di bumi Wakil Tuhan Nggak kenal Tuhan Kan aneh Maaf Hakim Ini Masa Wakil Tuhan Nggak kenal Tuhan Ya kan Nah Seharusnya Wakil Tuhan itu Lebih meningkat Kadar kedekatannya Itulah formulasinya Takwa Nah itu yang menjaga Sifat keadilan Ya kan Ya Adil dan adab Adil dan adab Itu satu rangkaian Jika ingin melekat pada Kemanusiaan Maka harus ada Kebertuhanan Itulah sebabnya Pancasila Kebertuhanan Dilekatkan di awal Awal sila Ketuhanan yang maha Esa baru Kemanusiaan yang adil Dan beradab Kapan adil itu muncul Ketika dekat dengan Tuhan Karena tipikal manusia Sulit berbuat adil Sulit Ya Entum kepala sekolah Terima murid baru Datang orang yang Tidak punya hubungan Dengan antum Nilainya seratus Tiba-tiba Anak keponakan Datang Nilainya Sembilan puluh sembilan Yang masuk Diterima yang mana Itu tuh Ya Jadi ada soft corruption Dalam diri manusia Kecenderungan untuk Tidak adil Makanya tidak mudah Ya Apa yang Allah sampaikan Di An-Nisa itu Wala Tastati'u Anta'adilu Bainan nisa'i Walau Harastum Mau adil Susah Tidak mudah Nah cara mendapatkan Objektifitas itu Dekati pemilik Keadilan Allah Semakin dekat dengan Allah Ada sifat keadilan Ada adab Dalam menyampaikan Ya Mengadu Etat Etat Kepirai Tidak saya lebat Nilainya Salapan puluh salapan InsyaAllah lebat Ya Alhamdulillah Tahun payun Sementawis cadangan Ya itu Kurang lebih terjemahan Bahasa Jepang Ya Gitu Jadi kalau kita Sudah punya Kedekatan Tertentu Nah itu sifatnya Akan diberikan Penemuan-penemuan Baru Afisena itu Rajin Solatnya rajin Ibn Sina itu Karena itu Allah kasih banyak Ilmu baru itu Kecil-kecil Udah nemukan Banyak teori Kedokteran Itu kan dari mana Asalnya Solat Dan Quran Itu Itu yang bikin Saya rewel tuh Cerewet tuh Solat Quran Solat Quran Dari kecil Solat Apalagi Antum Yang pernah kecil Ini Ya Quran Jadi kalau beliau Lupa satu hal Itu bukan Buka buku Solat Dua rokat Begitu Silahkan buka Biografinya itu Saat Solat Ditemukan itu Ya Dapat pencerahan Pencerahan Cuma sekarang Memang umat Islam Sekarang levelnya Di atas Ibn Sina Baru takbir Udah ketemu Yang gak pengen ketemu Yang gak pengen tahu Kan muncul semua tuh Itu level tingkat tinggi Memang advance semua Cuma Solatnya bermasalah Gitu Satu-satunya ulama Yang pernah terekam Dalam sejarah Pernah terekam Tercatat Mengerjai setan Itu Abu Hanifah Itu bisa menaklukkan setan Ya Ada konsultasi Tentang sesuatu Murid beliau Begitu konsultasi Gak dijawab Kamu solat dulu aja lah Katanya Solat Begitu sudah solat Balik lagi katanya kan Apa tadi pertanyaan Sudah Sudah ketemu Balik lagi Ya Karena Abu Hanifah tahu Kalau dia solat Setan pasti akan terlibat Di dalamnya Dengan menyampaikan Ini sebetulnya disini Supaya mengganggu solatnya Nah Abu Hanifah Di antara imam Yang bisa menjebak setan Adalah riwayat Ulama itu unik 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 ulama itu Ya Nah itu cara pertama Tingkatkan taqwa Amalan utamanya Terutama tiga Jaga tiga ini Satu solat Dua Quran Tiga taubat Satu solat Dua Quran Tiga Taubat Taubat itu maksudnya Jangan maksiat Syakautu waqi'an Ansu'i hifzi Fanasohani'an Atrukal ma'asi Faqala al-ilmu nurun Wa nurun lahi La yunzalu ilal aasi Imam Syafi'i Berkata Mengadu pada gurunya Wahai guru Ilmuku Kok agak berkurang Mudah sekali lupa Ya Maka gurunya Menyampaikan Syafi'i Ilmu itu Bagikan cahaya Dan cahaya Allah Tidak diterunkan Pada pelaku maksiat Ya kan Al-ilmu nurun Ya Maka gurunya Menyampaikan Syafi'i Ilmu itu Bagikan cahaya Dan cahaya Allah Tidak diterunkan Pada pelaku maksiat Ya kan Al-ilmu nurun Kalau sekarang Al-ilmu menurun Ya Nah Karena pakai maksiat M nya maksiat Melakukan maksiat Jadi menurun Harusnya al-ilmu nurun Jadi cahaya Ya cahaya Allah Tidak diterunkan Pada pelaku apa Maksiat Jadi sholat Baca Quran Kalau pengen ditambah Dengan bersadaqah Ya bersadaqah Niatkan Dengan sadaqah itu Menambah pengetahuan Seperti Imam Abu Hanifah Ya punya materi sedikit Muridnya ditanggung Ya Jadi punya dua murid hebat Abu Yusuf dan Muhammad Nah ini Salah satu muridnya ini Itu ditugaskan ibunya Ayahnya meninggal Ibunya bertugaskan untuk Menjajakan Kue bikinan ibunya Bikin kue Suruh dagangin Nah satu kali Setiap lewat majlisnya Abu Hanifah Ini anak ini setiap mendengar Cepat sekali pemahamannya Kadang-kadang mampir dikit Ditanya bisa langsung jawab Abu Hanifah terkesan Kata Abu Hanifah Coba sini dulu belajar Saat belajar di hari itu Pulang dagangan Kurang laku Ibunya nanya Kamu dari mana Kok gak jualan seperti biasanya Hasilnya beda Diceritakan seperti itu Maka Ibunya Kurang berkesan Dibawalah anaknya Kepada Abu Hanifah Ditanya Kenapa yang Anda lakukan Disini saya mengajar Apa manfaat Mengajar itu Untuk kebutuhan materi Keluarga kami Maksudnya Kalau dia ikut belajar Kami gak makan Pak Itu simpelnya Dibalik sama Abu Hanifah Berapa yang didapatkan Dari hasil jualan ini Selama sebulan Sekian Kalau begitu Biarkan anak ini Belajar dengan saya Ini hasil selama sebulan Saya berikan Ridho ibunya Ridho ibunya Tanya dulu tapi Jadi kalau dia sekarang belajar Dapat apa ke depan Nah ini Masih ada yang begitu Sudah dapat bagiannya Masih Masih nanya Tipikal begitu Maaf ya Para perempuan Tapi memang Dihiasi perempuan itu Dengan kesenangan materi Nanti kalau kita ngaji Di Surat Sabah itu Saat masuk materi Belkis dan Sulaiman Di Annamal ya Saat masuk itu Itu Menarik tuh Belkis itu kan Tadinya Menjaga kehormatan Wibawa Kirim hadiah dulu Begitu kemudian Dikirim balik Dibalikin dan Dijadikan besar istananya Tadinya kan Masih ratu Tapi begitu Lihat istananya Sulaiman megah Terkesima Dengan pesonanya Langsung Saya dan Sulaiman Mendekat kepada Allah Katanya tuh Ya Pengen Sulaiman Dan istananya Jadi kalau dapat Sulaiman Dapat istananya kan Ya Coba lihat ngaji Qur'annya Itu kalau kita baca Senyumnya itu Senyum indah Senyumnya indah Ya Allah Saya dan Sulaiman Menunduk Kepadamu gitu kan Itu baru dikasih Istana tuh Zik Baca jik tuh Nah berikan yang terbaik Maka dia memberikan Hatimu untuknya Sepenuhnya Ya Saya balik Memberikan hatimu Untuknya sepenuhnya Coba Maka sentuhlah Ia tepat di Hatinya Maka ia akan jadi Milik Untuk Selamanya Nah jadi kadinya Terakhir Terakhir Nah jadi itu pendekatan Nah jadi tadi gimana Akhir kisahnya Ibunya mengatakan Nanti ke depan jadi apa Perhatikan nih Dasyatnya Bu Hanifah Ilmu ini akan mengantarkan Ia makan Fustuk Di masa depannya Fustuk tuh Makanan elit Para raja Ya Yang kalau kita omrah Haji ada kacang Paling enak tuh Itu fustuk Ya Itu dulu dimakannya Oleh parangan elit Para raja Bangsawan dan sebagainya Setelah 40 tahun Dari peristiwa itu Ternyata Abu Yusuf ini Diangkat menjadi Mufti besar istana Yang khusus Berada di samping raja Maka saat sedang Di samping raja Diberikanlah fustuk itu Kepada beliau Menangislah beliau Pada saat itu Ditanya Ya imam Apa yang menyebabkan engkau Menangis Ma'ab kak Aku teringat Kisah 40 tahun Lalu saat guruku Mengatakan di hadapan ibuku Ya Anak ini Akan makan fustuk Ya Dan itu terjadi Kemudian hari Nah itu jadi Kalau kita menemukan Guru-guru yang ikhlas itu Belajarnya yang betul Belajarnya yang betul Nah suatu saat Keberkahan itu Akan sampai Dan itu akan didapatkan Ya Saya cerita itu Karena banyak Merasakan Hal-hal demikian Ya Lanjutkan yang terakhir Ma'lam ya'lam Tariqah atau cara Yang terakhir adalah Dengan cara mengikuti Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Satu dekati Allah Yang kedua Dekati Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Dan ini perintah Dari mana perintah itu didapatkan Seperti apa isyaratnya Di Al-Baqarah Di ayat ke-151 Quran Surah 2 Ayat 1-5 Satu Kama Kama Arsallana Fikum Rasulam Minkum Satu Yatslu Alaikum Ayatina Dua Wayuzakikum Tiga Wayuallimukum Alkitab Empat Walhikmah Lima Wayuallimukum Malam Takulu Ta'adamun Lihat yang ke-5 Dan lihat Di al-alak Ayat keberapa 5 Ayat keberapa 5 Dan ini jadi pemberian ke-5 Di ayat 151 Allah tugaskan Nabi Muhammad itu Menyampaikan 5 hal Yang pertama isyial Quran Yang kedua mengajarkan akhlaq Yang ketiga mengajarkan Sunnah Hadisnya Yang keempat mengajarkan hikmah Yang kelima mengajarkan Beragam pengetahuan baru Yang belum diketahui umatnya Tidak? Nah itu tafsirnya disitu Tafsir ketemu tafsir Ayat bil ayat Quran bil Quran Paham? Nah jadi tugasnya sekarang apa? Keluarkan hadis-hadis Nabi secara tematik Khususnya di bab ilmu Al-Imam Al-Bukhari pernah mengeluarkan itu Dari 97 topik Ditempatkan di topik ketiga Namanya Kitabul Ilmi Keluarkan Disitu nanti kita perdalam Bagaimana cara belajar yang benar Menemukan waktu yang tepat Untuk belajar Mencari guru yang tepat Kajian khusus Kalau perempuan hari apa Laki-laki hari apa Ada Kita temukan Keberkahan dalam belajar Seperti apa Langkah itu Ini maksudnya Langkah itu Kalau diikuti Dan diamalkan dalam hidup Jadi Dapat yang baru Jelas? Jadi bukan hanya Kita mengerjakan Bangun sesuai sunnah Nabi Makan sesuai sunnah Nabi Itu praktikal namanya Cintai Nabi Di bab ilmu Itu maksudnya Bagaimana caranya Belajar seperti petunjuk Nabi Jika belajar mengikuti petunjuk Nabi Dapat pengetahuan baru Itu maksudnya Last